Pemirsa hujan lebat disertai angin kencang melanda sejublah wilayah di kota Bogor, Jawa Barat pada sore tadi. Sejublah pohon tubang dan menimpa kendaraan. Kepanikan terasa saat seorang pengendara mengabadikan gambar saat hujan lebat disertai angin kencang yang melanda kota Bogor, Jawa Barat sore tadi. Sejumlah lapak pedagang hancur di terpah hujan. Hujan lebat disertai angin kencang juga mengakibatkan pohon tumbang di jalan Kiai Abdullah bin Nuh Yasmin, Tanah Serial, dan menimpa sebuah kendaraan SUV yang tengah dikemudikan warga. Tidak ada korban jiwa dalam perisiwa ini. Namun arus lalu lintas sempat mengalami kemacetan panjang. Dari Bogor, Jawa Barat, Furkon Munawar, Anyus melaporkan. Dua arena judi sabung ayam di Bima Nusa Tenggara Barat digerebek aparat kepolisian Polres Bima. Polisi menyita sejumlah barang bukti dan membakar arena yang dijadikan tempat aduan ayam jago tersebut. Aparat Polres Bima Nusa Tenggara Barat melepaskan tembakan peringatan saat menggerebek lokasi perjudian sabung ayam. Sebagian warga yang sedang asik menyaksikan ayam aduannya sempat kabur, mendengar tembakan dari petugas yang telah mengepung tempat perjudian tersebut. Warga lainnya memilih berdiam dan tak gentar dengan hadirnya polisi yang memakai senjata lengkap. Penggerebekan ini terjadi di dua lokasi persawahan ujung desa rendah Kecamatan Belok Kabupaten Bima Nusa Tenggara Barat. Diketahui sabung ayam di Bima ini merupakan tempat perjudian warga yang telah lama terjadi dengan nilai taruhan hingga jutaan rupiah. Petugas berhasil menyita sejumlah barang bukti termasuk ayam aduan dan membakar tempat yang dijadikan arena aduan. Di sana terdapat dua gelangan yang melakukan adu ayam, perjudian adu ayam sehingga kamu melakukan pindakan kepolisian yaitu penggerebekan di dua lokasi. Namun para pelaku dengan besar-besar melarikan kiri sehingga kamu mendapatkan para bukti berapa ayam dan gelangan itu sendiri. Sehingga kamu juga memusnahkan di sana, di tempat kejadian. Kepolisian setempat berjanji akan terus gencar memperantas tempat perjudian yang menyebabkan penyakit sosial di tengah masyarakat. Dari Bima Nusa Tenggara Barat, Edy Irawan, I News melaporkan. Seorang siswi yang berulis SMK di Halmahera Tengah, Maluku Utara meninggal dunia, usai diperkosa 6 pria. Korban sempat dirawat di rumah sakit, namun nyawanya tak tertolong. Puluhan keluarga korban pemerkosaan di Kabupaten Halmahera Tengah, Maluku Utara jaris ricu dengan petugas kepolisian. Ini terjadi dalam unjuk rasa di Mapolres Halmahera Tengah. Keluarga korban menuntut hukuman mati 6 pelaku pemerkosa NU, perempuan berusia 18 tahun. Korban yang baru lulus SMK diduga diperkosa 6 pelaku di salah satu kamar kos di Desa Lelilev, Kecamatan Weda Tengah. Empat pelaku telah ditangkap polisi dan ditahan di Polres Halmahera Tengah. Polisi menyebut kasus ini sudah sampai ke tahap pendidikan. Untuk kita bahwa harus ada hukuman maksimal yang dijerahkan oleh Polres Halmahera Tengah kepada para terdakwa, para tersangka, yaitu hukuman mati. Dan mereka menanggupi itu setelah melalui gelar-gelar perkara, melalui proses-proses hukum yang dilakukan secara internal. Sempat dirawat di RSUD Ternate, NU, korban pemerkosaan akhirnya meninggal dunia. Sebelumnya korban disebut disekap dan diperkosa oleh empat pria. Salah satunya diduga adalah kekasih korban. Dari Halmahera Utara, Maluku Tengah, Ismail Sangaji, AINUS melaporkan. Terkontainer terbalik dan menimpa minibus di ruas tol Cipularang. Satu orang meninggal dunia akibat terjepit badan minibus. Dengan susah payah, petugas mengevakuasi korban tewas dalam kecelakaan maut di ruas tol Cipularang. Jenasa korban bernama Yan Bastian, 62 tahun, terjepit badan minibus yang tertimpa truk. Setelah tiga jam, jenasa korban yang merupakan direktur salah satu perusahaan ritel ini baru dapat dievakuasi di bantu alat berat yang didatangkan dari Bandung. Kecelakaan maut ini terjadi di tol Cipularang, km 91-200 Purwakarta, dari arah Bandung menuju Jakarta. Truk kontainer yang hilang kendali di jalan menurun menabrak pembatas jalan, terbalik dan menimpa minibus. Akibatnya, pengamudi minibus tewas dan tujuh penumpang lainnya luka-luka. Kecelakaan itu diduga sementara untuk kendaraan jenis kontainer ini dalam posisi menurun, km 91, terjadi hilang kendali, kemudian kendaraan oleng ke kiri menabrak gajir, kemudian oleng lagi ke kanan, sehingga terguling. Terguling kebetulan dari jalur kiri, itu kendaraan jenis minibus atau Hyundai, itu hendak mendalui, akhirnya tertimpa. Tujuh korban luka dibawa ke rumah sakit Abdul Rajak Purwakarta, sementara pengamudi truk diamankan di kantor PJR tol Cipularang, Jatiluhur. Kecelakaan sempat membuat arus lalu lintas macet sepanjang 5 km. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Irwan Anyus melaporkan. Pemirsa kalahkan Cina di final Indonesia juara Piala Thomas 2020. Informasinya akan kami hadirkan untuk Anda. Tetaplah di Anyus Malam.